selamat menikmati jadi, kontraknya higher lower, rule pertama adalah, ketika dia breakout high, dia OP higher ketika, rule kedua ketika dia breakout low dia OP lower, oke bagi teman-teman yang belum tahu, breakout itu adalah sesuai namanya, dia nge-break melewati batas nge-break melewati ya, melewati batas mem-break keluar dari batas nah, high, low, high sama low yang ini, kita patokannya sama apa nih, kan, level yang mana kita patokannya sama yang simple dulu, high low candle sebelumnya ya, jadi kita ini di awal candle, begitu pergantuan candle, robot langsung mendeteksi ketika dia breakout high candle sebelumnya, ya OP higher, kalau low sebelumnya, OP lower begitu ya, jadi patokannya adalah candle sebelumnya, gitu oke, gimana cara membuat robot ini di bot binary ya, bot xml nya oke, langsung aja check it out kita ke platformnya bersihkan layarnya kita setting marketnya ya, misalnya di di mana di volatilis 100 lah teman-teman, boleh ganti ganti-ganti ya kita ubah ke ini rise volatilis jadi higher lower nah, ini bot aja oke, tapi kita perlu tahu barier bariarnya dulu ya bariarnya ya bariarnya ya bariarnya offset nya coba ini saya nyalain apa ini namanya VPN nya biar saya bisa akses smart trader nya kita coba akses smart trader nya dulu ya untuk cari tahu bariarnya yang cocok di volatilis 100 tapi kayaknya bosan ya volatilis 100 ya volatilis 75 tapi higher lower coba kita ganti volatilis 75 ininya higher lower kita pakai duration yang minimumnya ya 5 tick ya 5 tick stack nya 1 dulu biar dapet persentase profit nya nah ini kita pakai plus berarti carinya lower nya ini udah berapa 15% ya iya 340 ya 3 343 15% oke kita pakai yang 3 plus minus 343 gitu ya 5 tick 343 higher lower volatilis 75 nih teman teman volatilis 75 15% berarti martinya sekitar 7 atau 8 8 lah ya 8 oke kita close ya 343 marti 8 kalau teman teman mau pakai itu 343 ya tadi ya 343 taruh sini nah offset nya kan udah 343 nah sekarang kita cari breakout high sama breakout low nya teman 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 perhatikan ya ini sebenarnya mudah teorinya kita cari high candle sebelumnya gitu karena ini higher lower berarti kita pakai repeat while true ya disini soalnya kita kan belum tahu higher duluan kah atau lower duluan kah itu intinya sih jadi itu gunanya kita pakai pengulangan disini repeat while true pakai time run after 2 seconds sekarang kita pakai market yang satu ticknya 2 seconds lalu di cek setiap tick itu di cek if tick yang sekarang oh berarti gini teman teman tick yang sekarang lebih ini nah 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 oke berarti tick ini kita mau kalau udah 1 menit bukan 1 menit sorry kalau dia udah di candle yang itu open posisi dia akan open posisi lagi di candle berikutnya oke jadi oke 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 berarti ini teman teman logic ini tick pakai tick last tick last tick ini yang breakout high dulu ya lebih besar lebih besar daripada high high yang candle keduanya kita ambil dari sini disini ini harga high nya tapi from n2 jangan lupa diganti oke nah tapi kan harga sebelumnya harus di bawah high nya itu yang namanya break break itu nyebrang juga ya dari bawah ke atas dari sebelum bawah dari bawah high ke atas high ke atas high berarti ada satu kondisi lagi ini di copy duplicate aja nah ini bukan last tick ini lebih kecil kita ambil tick analysis disini ada yang namanya tick list kita ambil listnya yang kedua dari terakhir get from n ini list ini delete tick list masuk sini ini jadi from n kasih angka 2 kasih angka 2 nah pakai operator n pakai operator n disini dan satu lagi ini saya pakai external input biar ke bawah biar teman-teman bisa lihat jadi bacanya gini jika tick list tick yang kedua terakhir lebih kecil di bawah high dan last ticknya stick setelahnya lebih besar berarti kan nyebrang itu namanya breakout breakout kita pakai ini lagi ya ada comment set comment jadi higher higher nah kita bikin else if nya teman-teman else if nya ini duplicate buat si lower nya ya kalau lower nya berarti kan ini ganti low aja dulu ini juga ganti low nah tick list nya itu pertama di atasnya setelahnya berarti di bawahnya tinggal diganti operatornya yang dibalik ctrl c ctrl v lakukan lower op lower oke breakout of loop jangan lupa disini dan disini setelah itu dia keluar dari loop ini kita tentukan disini kalau jika com com maksudnya comment ya perintahnya adalah higher dan satu lagi else if jika perintahnya lower ini duplicate nah kalau higher berarti offset nya minus 343 kalau lower offset nya plus ya gitu ya nah ini kita copy ctrl c ctrl fake masukin ke blok 2 hapus ininya langsung kalau higher repurchase higher kalau lower kita perintahkan purchase lower teman-teman nah ini blok 3 hapus saja delete nah seperti ini sudah jadi teman-teman jadi ketika dia melewati high sebelumnya dari bawah ke atas breakout high dia akan OP higher tapi jika ternyata dia turun lagi dan ternyata misalnya posisi dia sudah selesai sudah selesai dia sempat turun lagi masih di candle yang sama masih di menit yang sama turun lagi lalu dia nge-break high nge-break high lagi di candle yang sama maka jadinya dia akan dua kali di menit yang sama di candle yang sama nah kita maunya hanya sekali tapi kalau teman-teman mau berkali-kali tidak apa-apa it's okay ini ini sudah cukup selesai tapi kita mau sekali berarti ini berarti kita butuh yang namanya gini teman-teman bikin aja last last OP last OP minute last OP minute kita set disini last OP minute ini disini dulu pertama kita bikin last OP menitnya itu 0 dulu aja 0 dulu nah begitu masuk ke looping ini dia langsung ngedetect di candle itu ya di candle yang berjalan berarti ada if taruh disini jika jika last OP menitnya dicek nih jika last OP menitnya tidak sama dengan open time candle saat ini kita pakai ini taruh disini open time nya jika tidak sama berarti di candle itu belum terjadi open posisi jadi intinya boleh open posisi boleh ngecek silahkan cek nah gitu tapi kalau sama ya berarti sudah terjadi open posisi di menit di menit itu berarti jangan tidak usah periksa lagi tidak perlu periksa tunggu nanti berbeda tunggu ganti candle berbeda open time dia ngecek lagi nah gitu selanjutnya selanjutnya ctrl ck ctrl v dari sini taruhkan itu disini di masing masing karena sudah dapat posisi eh sorry berarti langsung aja disini nih teman teman kan sudah masuk blok 2 sudah berarti kan pasti ambil posisi entah higher entah lower set last open minute nya disini atau di candle 4 ya di candle 2 di blok 2 maksudnya taruhkan itu disini ctrl c ctrl v tetap dah oke jadi last open minute ini untuk menampung menit terakhir kita open terakhir ya menit open terakhir disimpan lalu dicek apakah menit yang candle sekarang itu masih sama kalau masih sama ya jangan open posisi karena kan sudah open posisi tadi kalau pindah candle berarti kan time time open ini berbeda karena berbeda boleh open posisi boleh ngecek oke nah sekarang kita testing running ya teman-teman ini kan volatility 75 kita ganti candle 1 menit biar tahu ngebreak high sama low nya itu ada call berarti harusnya ngebreak high nah disini teman-teman disini high nya yang ini yang ini dia tadi sempat ngebreak high yang sini ya sempat ngebreak high jadi call disini call gitu ini volatility berapa 75 betul ya kok ini kok ini sekitar 35% coba ini oh kok berubah pause dulu ya yang offset ini ini berubah nih harusnya 343 nih teman-teman 343 bangun yang tadi kok 35% yang ini harusnya sekitar 15% ya cuma it's okay kalau teman-teman mau ya gitu kita run lagi nah ini barusan ada breakout breakout apa nih low ini ini low nya low yang baru bukan low yang ini low yang ini dia ngebreak ke bawah dia buka put disini nah dia ngebreak gitu nah ini dia ngebreak lagi put soalnya kita open posisinya apa ya barusan kita stop kita run lagi jadi kayak robot yang baru gitu padahal ini sebenarnya di candle yang sama ya di candle yang sama tapi ini kita stop dulu abis itu kita run disini jadi memang berbeda kita running baru gitu oke nah ini apa put lagi berarti dia sempet nge eh sorry call call itu ngebreak hike nah ini ngebreak hike candle yang sini hike yang disini dia ngebreak atas call gitu 15% nah kira-kira begitu teman-teman caranya kita coba satu posisi lagi ya nah ini masih di menit ini nih nah teman-teman perhatikan kalau dia ngebreak lagi dia gak akan gak akan open posisi kalau di menit ini ya nah ini dia udah pindah posisi berarti dia boleh open udah pindah candle boleh open posisi tapi high-nya disini low-nya disini mungkin agak jauh jadi kalau gak tercapai dia gak akan open posisi nunggu candle berikutnya lagi ya nah ini apakah ngebreak hike ini nah break hike berarti call disini ya teman-teman nah gitu oke mudah ya teman-teman ya breakout hike sama breakout low berdasarkan candle sebelumnya oke nah di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kalau klien kita atau kita ingin membuat breakout height dan breakout low tapi bukan berdasarkan candle yang kedua atau candle sebelumnya mereka minta berdasarkan beberapa candle sebelumnya ya misalnya saya mau 7 menit candle sebelumnya atau 7 candle sebelumnya gitu nah itu gimana nanti kita belajar di video berikutnya gitu teman-teman silahkan download robot ini free di di kolom deskripsi silahkan klik lalu teman-teman silahkan modif dan tambahkan dan improvisasi apa yang fitur-fitur yang teman-teman butuhkan ini kan belum ada marti belum ada tag profit stop loss belum ada compound dan lain-lain ya mungkin tambahkan fitur filter lainnya entah indikator dan lain-lain yang teman-teman nyaman gitu oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya kita hari ini belajar ini ya teman-teman ya higher lower breakout high sama low open candle candle kedua sebelumnya saya kokoriko pamit sampai jumpa besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat salam sehat salam sukses amin selamat menikmati